Bupati Kelaten Sri Mulyani mengapresiasi langkah timbares Krimabes Polri yang melakukan penggerbekan tambang ilegal di wilayah Kelaten Jawa Tengah. Penggerbekan tambang ilegal di lareng gunung Merapi ini dilakukan langsung oleh polisi agar informasi tidak bocor. Bupati Kelaten Sri Mulyani memberikan tanggapan terhadap penggerbekan tambang pasir ilegal di Dusun Tolo Gowatu, Kemalang, Kelaten pada 23 Februari lalu. Tanggapan Bupati Sri Mulyani ini disampaikan saat ia ikut hadir dalam peninjauan progres tol Solo Jogja Kulon Progo di Karanganyar bersama Menteri Keuangan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Bupati Kelaten mengapresiasi langkah yang dialokukan oleh timbares Krimabes Polri saat menggerbek dan menertibkan tambang ilegal di lareng gunung Merapi ini. Ia mengakui langkah timbares Krim ini dilakukan secara langsung untuk menghindari kebocoran informasi. Biasanya kalau bares Krimabes mengamankan kan memang tidak koordinasi dengan saya langsung, masih tidak. Kalau nanti disampaikan ke saya takutnya bocor kali ya. Tapi apapun saya terima kasih lah, bares Krimabes sudah turun. Dan semoga ini merata lah ya, merata dan sering. Harapan saya, sehingga tambang-tambang yang ada di Kabupaten Kelaten yang memang belum berizin untuk diberhentikan. Yang belum melengkapi izin, segera dilengkapi. Agar semuanya ya bekerja sesuai dengan aturan ketentuan yang ada. Menurut Bupati Sri Mulyani, selama ini izin kegiatan pertambangan dilakukan di pemerintah provinsi melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Jawa Tengah. Namun, apabila ada kegiatan tambang yang tidak sesuai aturan, Bupati Sri Mulyani siap bekerja sama untuk melakukan penertiban. Ia menegaskan kegiatan tambang ilegal sangat merugikan masyarakat dan pemerintah. Selain tidak ada retribusi atau pajak, penambangan ilegal ini juga bisa merusak lingkungan. Terima kasih telah menonton!